Sa, kan hadisnya bilang, semua bid'ah sesat. Berarti gak ada tuh, Sa, dibagi dua. Waduh, panjang nih penjelasannya, Ding. Tapi ya, Ding, di Al-Quran tuh kadang ada makna kulu, tapi maknanya bukan semua, sebagian. Hah? Ada tuh. Contoh ya, di dalam surat Al-Kahfi, Allah SWT berfirman, Allah SWT berfirman, Raja yang merampas setiap perahu. Padahal perahu yang diambil adalah perahu yang bagus doang, Ding. Yang dirosakin Nabi Hidir maka gak diambil. Ada lagi, dan kami menjadikan dari air semuanya hidup. Padahal di surat Ar-Rahman, Allah SWT berfirman, Kalau penciptaan jin diciptakan dari api, dan juga malaikat diciptakan dari cahaya, bukan air, Ding. Jadi, kata semua artinya bukan semua. Contoh nih ya, dikatakan, Semua yang berada di alam semesta bertasbih kepada Allah SWT. Ya memang, langit, bumi, alam semesta bertasbih. Tapi kan ada orang kafir yang lalai dan gak bertasbih sama Allah. Oh iya, bener-bener-bener. Paham gue sekarang. Nih ya, gue tambahin ya. Kata Imam Ahmad bin Hambal, Para ahli hadis dahulu tidak paham makna-makna hadis. Maka Imam Syafi'i menjelaskan maksudnya. Sebagaimana Amirul Mu'minin, Umar bin Khattab r.a mengatakan, Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Yaitu maksudnya tarawih berjamaah. Membuktikan, kata bid'ah tidak otomatis artinya negatif di kalangan sahabat. Oh, paham gue sekarang. Kenapa Imam Syafi'i membagi dua bid'ah. Mahmudah dan Mazmumah. Paling mencintai karena Allah. Mau belajar agama Islam? Di Pondok Sanat aja.